Selamat pagi saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerahmu yang selalu menyertai kami setiap saat dan boleh menjadikan kami ada saat ini. Sebentar kami mau mendengarkan firmanmu, ya Tuhan bukalah hati untuk firmanmu supaya kami boleh memahaminya dan menjadikannya pelita dalam menjalani hari-hari hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, dengarlah ya Tuhan doa dan harapan kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, tertulis di dalam Hagai 1 ayat yang ke-14, isinya adalah demikian. Tuhan menggerakkan semangat Jirwabel bin Saltil, Bupati Jehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Topik semangat membangun baik suci. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa sebagian orang lebih memilih bekerja daripada bersekutu di gereja atau datang untuk beribadah? Mengapa pula sebagian orang selalu hadir dalam ibadah dan meninggalkan pekerjaannya? Itu tergantung apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Tahun 538 sebelum masehi, sekitar 50 ribu orang Jehudi kembali ke negeri asal mereka dari pembuangan kebaru. Sebagian orang Jehudi lebih sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Rumah mereka dipapani dengan kayu aras, sementara baik suci dibiarkan menjadi reruntuhan. Karena mereka menganggap saatnya tidak tepat untuk membangun rumah Allah. Mereka butuh tempat tinggal dan banyak orang yang tidak mau mengorbankan waktu bagi pekerjaan tua. Tetapi selalu ada waktu untuk melakukan banyak hal bagi diri sendiri. Semua ini terjadi karena prioritas hidup mereka mengarah pada keegoisan diri sendiri. Hagai menyadarkan umat Israel dan para pemimpin bangsa Israel agar tidak lupa membangun baik Allah. Baik Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Akhirnya pada tahun 536 sebelum Masehi, bangsa Israel memulai pembangunan baik Allah. Dasar-dasar bangunan diletakkan, mereka berjanji di dalam hatinya harus memprioritaskan pembangunan baik Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersemangat membangun baik Allah sebagai tempat persekutuan memuji Tuhan. Bangunan itu penting sebagai tempat kita bersemangat memuliakan nama Tuhan. Bangunan yang megah menjadi sia-sia jika tidak ada yang datang untuk bersemangat memuji nama Tuhan. Apalagi menjadi tempat berkelahi sebagai pasar tempat jual beli atau ajang prestisi mencari populeritas. Nilai persekutuan menjadi sangat penting. Sambil membangun dengan batu-batu yang disusun, kita juga membangun kasih, persaudaraan, dan hidup belarasa dalam persekutuan memuji nama Tuhan. Saudara bersemangatlah membangun baik suci, juga digelorakanlah dengan membangun altar peribadahan di rumah masing-masing. Setiap keluarga untuk rindu bersekutu memuji nama Tuhan. Hati setiap pribadi pun harus menjadi baik suci, tempat Tuhan Allah hadir untuk disembah dan dimuliakan. Gereja kita HKBP Kayu Tinggi sedang bergegas untuk membangun baik suci. Marilah kita semua bersatu padu, bersemangat, berdoa untuk membangun. Sambil kita pun membangun persaudaraan yang mesra di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan menggerakkan Jerubabel bin Seltil, Bupati Jehuda, dan semangat Joshua bin Yosadak, Imam Besar. Dan semangat dari bangsa Israel itu sendiri untuk membangun. Tuhan pun bisa menggerakkan hati orang lain yang berada di luar persegutuan kita untuk membantu kita membangun. Tetapi sangat aneh jika orang di luar semangat untuk membantu. Tetapi di dalam diri kita atau di dalam jemaat ini kita tidak bersemangat. Percayalah jika kita mengandalkan Tuhan atau jika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pun akan kembali memprioritaskan hidup kita di hadapannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami yang berkata di dalam kerajaan syurga. Kami bersyukur atas berkat dan anugerahmu hari ini ya Tuhan. Yang mana Tuhan menuntut menjaga hati kami untuk mendengarkan firmanmu. Dan firmanmu mengingatkan kami Tuhan untuk boleh tetap bersemangat. Membangun baik sucimu di dalam rumah tangga kami masing-masing. Baik pun untuk membangun gerejamu AKBP Kayu Tinggi. Kiranya gelorakanlah hati kami Tuhan. Berikanlah kami semangat untuk boleh membangun baik sucimu atau gerejamu. Kami yakin dan percaya, bila mana Tuhan kami mau bersatu hati, bersatu badu, bersemangat untuk membangun gerejamu. Pasti Tuhan akan memprioritaskan hidup kami di dalam kehidupan kami sekarang. Ambulilah kami Tuhan dari segala dusa pelanggaran kami. Ambulilah dua dan harapan kami yang jauh dari sepuluhnya ini. Kiranya Tuhan sepuluh makan di dalam kasih saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memucap suhu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihkan Tuhan. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Salamu.